selamat menikmati oke baik, halo teman-teman semuanya perkenalkan nama aku Muhammad Mugia Bagas laku Dita Baca Kota Bogor tahun 2023 halo teman-teman halo kita juga berkenalan kali ya sebagai host disini saya Rina Bunga dan saya Madu Agama Rabi akan memandu acara pada hari ini yaitu podcast oke nah kak, sebetulnya mungkin ada banyak yang bertanya ada yang tahu Dita Baca dan sebagainya ada yang belum tahu, Dita Baca itu apa sih kak? berbicara mengenai Dita Baca banyak mungkin ya teman-teman di Kota Bogor yang memang belum tahu mengenai Dita Baca itu sendiri karena teman-teman Dita Baca Kota Bogor ini baru 4 angkatan teman-teman nah untuk angkatan pertama dua dan ketiga itu pemilihan secara tertutup dan angkatan aku yang keempat pemilihan secara umum jadi pas tahun 2023 itu baru dipilih secara terbuka secara umum oleh Kota Bogor maka dari itu mungkin teman-teman di Kota Bogor banyak yang belum tahu Dita Baca itu apa sih dan tugas Dita Baca itu sendiri apa? gitu kira-kira kesulitan kakak itu apa ya ketika proses menjadi Dita Baca? kesulitan ya mungkin kalau misalnya kesulitan kesulitan sendiri mungkin saya kan sebelumnya pernah ikutan Dita genre Kota Bogor jadi udah tahu lah bagaimana tahapan-tahapan untuk menjadi Dita sendiri pastinya setiap pemilihan Dita memiliki penilaian-penilaian yang berbeda seperti itu mungkin di Dita genre bagaimana kita dapat bersosialisasi terhadap Kota Bogor itu mungkin bisa dijadikan nilai plus kalau misalnya di Dita Baca sendiri mungkin lebih dinilai mengenai pengetahuan yang memang dia tahu mengenai beberapa macam-macam buku jadi lebih ke pengetahuan kalau Dita Baca sendiri kalau untuk kesibukan saat ini aku mahasiswa aktif di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor jurusan peternakan prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan seperti itu tapi untuk tahun ini teman-teman bakal ada pemilihan Dita Baca Kota Bogor tahun 2024 pokoknya tunggu saja dan stay tune untuk di Instagram Dita Baca Kota Bogor dan insya Allah akan dilaksanakan dekat-dekat ini mungkin 2-3 bulan lagi wah luar biasa sekali kalau untuk persyaratan Dita Baca Kota Bogor itu apa Pak? apakah anak SMP seperti kami itu sudah bisa percala kalau untuk persyaratan dari Dita Baca Kota Bogor sendiri untuk anak SMP belum ada belum dicanangkan sebenarnya ada yang namanya Dita Baca Pelajar cuma untuk Dita Baca Pelajar ini dikhususkan untuk anak SMA kelas 2 jadi sekitar umur 16 sampai umur 22 tahun seperti itu jadi untuk teman-teman yang masih SMP tunggu saja nanti kalian pasti ada waktunya kalau kakak sendiri kan kakak suka baca buku pastinya kan ya kira-kira kakak suka genre buku apa ya? kalau misalnya untuk genre-nya sendiri teman-teman aku lebih suka menggunakan shape enforcement jadi untuk merubah pola pikir pola sudut pandang dan merubah sikap seperti itu karena tentunya teman-teman kita selaku generasi muda banyak sekali masalah-masalah ya jadi kita terkadang gak bisa cuat ke teman karena mungkin tidak percaya jadi kakak mencari di buku untuk kayak buat motivasi diri sendiri seperti itu jadi lebih suka yang menjadinya motivasi kalau buku yang paling motivasi dalam kehidupan kakak banyak banget mungkin semua buku itu menjadi motivasi untuk buat aku ya jadi kalau misalnya dikatakan buku apa pastinya semua itu memotivasi untuk aku boleh di spill-spill gitu kak satu judul berserta dengan penulisnya harus satu judul ya apa ya mungkin yang tadi sudah aku sampe di depan tadi di lapangan ya jadi bagaimana jadi intinya judulnya itu bagaimana kita merubah sudut pandang jadi itu karya dari itu gak aku lupa jadinya kalau gak salah dari Dinda Dinda Ali ya sampai judul wow luar biasa cara merubah sudut pandang kadang sudut pandang kita dengan orang lain kan berbeda ya kayaknya bisa disama luar biasa sekali kalau dilihat dari biografinya aku juga pernah menjabat sebagai tua OSIS ya dan itu luar biasa sekali dampaknya untuk sekarang ya kaya selalu tapi memang teman-teman kalau misalnya kita jadi ketua OSIS dampaknya banyak banget aku kenal dari sekolah-sekolah di kota Bogor jadi pas itu aku pernah ikutan LDKS sekota Bogor kalau gak aku lupa itu namanya awet ya villa apa pokoknya posisinya itu daerah puncak jadi disana kegiatannya 3 hari 2 malam yang pertama kita tuh kayak pelatihan dulu pelatihan nanti di hari terakhir bakal ada outbound gitu loh itu seru banget dan kita disana diajarkan untuk selalu kompak disiplin kayak gitu dan kita disana disuruh makan cepet bagaimana kita harus makan cepet seru banget berarti dari ketua OSIS itu adalah dampak besar yang bisa membuat kakak seperti ini ya mungkin ada lagi sepertinya sih saya ingin bertanya kalau misalnya kita ini mau ikut-ikut seperti kita baca atau mengikuti jalan kakak itu langkah pertama awalnya itu apa ya kira-kira langkahnya yang pertama adalah kemauan yang pertama adalah kita harus mau dan ingin maju untuk menjadi yang lebih baik intinya pertama adalah ingin maju yang kedua apa kita harus ada niat niat untuk maksimalkan disaat kita sudah daftar kita harus niat untuk saya bisa untuk maju saya bisa untuk menjabat menjadi duta apa seperti itu yang ketiga adalah kita harus bisa menerima dikritik oleh orang lain seperti itu dan pastinya yang keempat adalah kita jangan mengimbalkan jangan berharap lebih dari seseorang jadi jangan intinya kita sebagai duta adalah harus dapat menginspirasi banyak orang jembat pikiran saya dapat uang saya dapat diri enggak intinya kita dengan melakukan sosialisasi itu menjadi salah satu tugas dari duta tersendiri oh jadi tugas dari duta baca itu seperti yang disampaikan dari belakangan ya memang memberikan inspirasi dan menjadi inspirator bagi pelajar-pelajar terutama di anak SMP 1 oke balik lagi kakak mungkin kalau dari kakak solusi untuk anak yang masih malas membaca karena kan tingkat membaca orang Indonesia itu masih rendah untuk mencegah hal itu terjadi kita sebagai anak muda di generasi muda terutama anak SMP bagaimana cara mengatasi yang persentase rendah untuk pembaca aku pernah baca katanya di Indonesia minat dari membaca itu sangat rendah ya 0,001% dan aku pas itu pernah nonton di webinar dari Duta Baca Indonesia Golan Agung mengatakan bahwa asalnya orang-orang di Indonesia itu sudah sangat pesat untuk yang namanya membaca buku jadi bisa dikatakan sudah menengah bukan rendah tapi sudah mendengar sudah cukup baik seperti itu jadi teman-teman yang nonton nanti nyatanya teman-teman di Indonesia untuk minat baca sudah sangat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya karena teman-teman harus kita tahu bahwasannya literasi bukan hanya membaca dan tulis saja tetapi ada bermacam-macam yang pertama ada baca tulis kedua numerasi ketiga ada literasi sains udah gitu finansial udah gitu ada yang namanya literasi keluargaan kebudayaan dan keluargaan mungkin kurang lebih seperti itu banyak banget ya karenya berarti sudah membaik di Indonesia mencari bacanya mungkin ada lagi kamadu misal kalau kita mau mulai itu kira-kira dari bacaan yang seperti apa itu ya jenrenya biar semangat gitu pastinya teman-teman bicara mengenai buku apa yang bisa bikin kita semangat atau tertarik pastinya kita harus tahu dulu nih sekiranya apa yang dibutuhkan oleh kita saat ini misalnya kayaknya aku pengen baca novel kayaknya ini ceritanya menarik deh jadi kita harus mencari dulu kita cari tahu dulu apa sih kebutuhan kita sendiri biasanya kalau misalnya kita ingin maju pastinya kita mencari dong namanya buku-buku apa sih yang bisa memotivasi jadi teman-teman kita harus mencari tahu dulu buku apa yang pengen kita baca seperti itu kita riset dulu lah jadi dari sendiri-sendiri ya kak ya karena dari aku cukup sih karena tadi udah banyak tanya di lapangan juga jadi kita bingung mau nanya apa lagi mungkin kalau aku boleh nanya gak boleh kalau misalnya rena dan madu nih namanya lucu madu berarti manis ya iya manis ya harapan kalian untuk generasi muda kan kalian tuh udah menjadi pionir penggerak di SMP Negeri 11 nih harapan kalian untuk teman-teman kalian apa gitu loh harapan saya tentunya bisa menjadi lebih baik lagi seperti 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 nama angkatan kami yaitu Agi Aras Elegra kita berjuang untuk mencetak generasi baru yang lebih baik lagi dan itu harapannya mereka bisa memikir lebih positif melakukan hal-hal positif dan tingkat literasi di SMP Negeri 11 bisa jauh lebih baik lagi begitu pun dengan saya karena saat ini SMP Negeri 11 sedang berkembang sangat pesat oleh angkatan kita dengan Agi Aras Elegra jadi saya berharap juga potensi-potensi yang anak-anak memiliki di SMP Negeri 11 juga tambah bertambah dan potensi untuk dilikrasi ataupun menjadi dota-dota itu juga cukup naik pesat amin ya semoga harapan kalian keren tepuk tangan dulu dong teman-teman mungkin cukup cukup kali ya iya cukup kali ya karena mungkin waktunya juga sudah siang banget ya terima kasih untuk Kak Molya Bagga telah datang ke SMP Negeri 11 semoga banyak apa ya banyak pesan-pesan yang dapat Kakak sampaikan dari kami dan kami juga dapat mengikuti jajah Kakak untuk menjadi lebih baik amin sebelum juga Kakak juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari SMP 11 terima kasih juga kepada Rena yang mengizinkan Kakak untuk datang ke sini mengundang Kakak pokoknya untuk SMP Negeri 11 semoga makin sukses dan jauh ya terima kasih sukses juga untuk Kakak semoga menjadi mahasiswanya dipercinta segala amin 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 oke terima kasih terima kasih kita menyaksikan podcast podcast 11 bersama Duta Baca Kota Bogor 2023 nantikan video selanjutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati